Pemirsa jenazah Irma Lestari, WNI yang menjadi korban gempa Turki, tiba di kampung halamannya di Lombok Barat. Keluarga korban histeris karena tidak mengira anaknya menjadi korban gempa dasyat di Turki. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di AI News sore hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Stephanie Patricia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Jenazah Irma Lestari tiba di tanah kelahiran Desa Perampuan, Kecamatan Labu Api, Lombok Barat, sekitar pukul 15 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah. Kedatangan jenazah disambutangi sepilu keluarga dan disemayamkan di Masjid Nurus Solit. Jenazah Irma Lestari diserahkan langsung Direktur Pelindungan WNI kepada pihak keluarga. Kementerian Luar Negeri menucapkan tukacita yang mendalam kepada Bapak Nahawi dan keluarga atas perpulangnya Ibu Irma Lestari. Sejak gempa di Turki tanggal 6 Februari 2023, Ibu Irma Lestari termasuk dari 5 keluarga negara Indonesia yang hilang kontak. Sejak gempa di Turki. Setelah disolatkan, jenazah korban gempa Turki tersebut langsung dimakamkan di pemakaman keluarga Desa Perampuan. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, AI News melaporkan.